Kepanakan Dewi Persik dilamar ini sosok calon suami Rosamel Dianti, pilot dan pengusaha kuliner. Baru saja dilamar Kepanakan Dewi Persik, ini sosok inggil calon suami Rosamel Dianti. Kabar bahagia dibagikan oleh Rosamel Dianti yang baru saja bertunangan dengan sang kekasih. Sempat menghilang dari layar kaca, Rosamel Dianti justru muncul dengan kabar bahagia. Hal tersebut diketahui setelah Rosamel Dianti mengunggah di Instagram pribadinya, at rosameldianti29, potret pribadi dirinya dengan sang kekasih yang mengenakan pakaian senada dengan latar dekorasi bunga-bunga di belakang keduanya, pada Senin 24 Januari 2022. Namun setelah diketahui, tunangan dari Rosel tersebut bukanlah orang biasa, apalagi sembarangan. Setelah keduanya mulai membuka hubungan ke publik pada 2019 silam, masyarakat mulai mengetahui jika sosok inggil merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner. Inggil diketahui memiliki usaha kuliner yang diberi nama ikan laut pedas dan ayam darat pedas. Namun usaha yang dijalankan oleh Inggil ternyata merupakan usaha bersama sang tunangan, Rosamel Dianti. Tak hanya itu, pria yang telah menjadi tunangan dari keponakan Dewi Persik tersebut, diketahui memiliki profesi lain. Inggil merupakan seorang pilot sebuah maskapai Indonesia, dilihat dari beberapa unggahan dirinya menggunakan seragam putih dan seragam orange di Instagram pribadinya. Meskipun hubungan keduanya yang beberapa kali sempat dikabarkan merenggang, akhirnya bertujung bahagia dengan dilangsungkannya pertunangan mereka. Hingga saat ini, keduanya belum mengatakan lebih lanjut mengenai kapan pernikahan mereka akan berlangsung. Di lamar pilot, penampilan Rosamel Dianti disorot. Konakan Dewi Persik pun dipuji elegan bak ibu pejabat. Kabar bahagia datang dari Rosamel Dianti ke konakan pedanggut dari Dewi Persik. Lama tak muncul kini, Rosamel Dianti bagikan kabar bahagia. Tak main-main, calon suami Rosamel Dianti ini berprofesi sebagai seorang pilot. Di foto yang ia bagikan itu terlihat, Meldi mengenakan kebaya yang dipadukan dengan kain batik. Sementara Inggil tampil rapih memakai kemeja batik. Untuk memperjelas postingannya, Meldi menuliskan caption yang nyonjuh. Ia berterima kasih karena sang kekasih yang sabar menghadapinya. Terima kasih kesabarannya selama ini menghadapi sikap kekanak-kanakanku ya mas. Maaf kalau aku suka labil tulis Meldi dikutip tribunstel.com dari Instagram pribadinya. Atrosameldianti29 pada kamis. Semoga selamanya. Bismillah, niat baik, semoga diperlancar ibunya. Hanya butuh beberapa waktu, unggahan Meldi langsung dipenuhi pujian dan ucapan selamat karena pertunangannya itu. Warganet juga menyeroti gaya Rosameldianti yang cantik dan elegan. Ia juga dipuji cocok menjadi ibu pejabat dengan gaya seperti dalam acara itu. Saat itu, Meldi melakukan tanya-jawab dengan kekasihnya yang diketahui 5 tahun lebih tua darinya. Selamat, Rosameldianti dan Inggil. Semoga lancar sampai hari Hanya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat menikmati.